tiba-tiba kaya punya pemikirannya kita meeting singkat sama team promo juga kita sama hero sama kauca kaya bakar gedung tuh seru loh kaya viral kan mereka punya asuransi betul tinggal bangun lagi bener kita terkenal yes mind blowing tuh mind blowing promo yang mind blowing tuh nanti kata dia abis itu mau jodotin kepala gua jadi gua lupa jadi lupa jadi gua ketika ditanyain penjelasan gatau gua gatau rasanya gatau apa pak bener bener atau gua ga menjawab jadi gua setelah 48 jam ya cabul ini tuh setelah di jodotin hehehe sama julio sama julio sama dibanting di trailer tuh sama wafda kepalanya hehehe nah ini itu temen seru si jv yang membedakan dia mengematin dengan film warot lainnya adalah ini film smackdown hehehehehe ya ini film bant ini film kaya dibanting banting hehehe kaya dikasarin ya ini lanjutan film kars kars keempat kars keempat lagi tau ga kenapa ada kars temen seru si jv selamat datang di si jv ngobrol seru bareng kes diambang kematian buat yang belum kenal kenalin gua os magang nama gua jomaitimu dan gua benci orang yang pesugihan tapi numbalin orang lain hmm lu siapa jadi apa apa yang lu benci ehh gua julio parengkuan sebagai pastala dan gua benci orang2 kaya lu hehehe waw oh ya diserius serius kaya gua juga oh ya ayo gua tas kyanamnya gua berperan sebagai nadia dan gua benci sama jambu lu iya ketinggian hari ini oke ga mau ngusau ketinggian pertanyaan pertama hehehe diangkat dari thread zero point film udah baca kan lu udah baca belum? belum lah sama udah deh engkau gua udah kan gua main di film diambang kematian ya ampun sombong banget mentang mentang lumayan jadi lu baca gitu gua baca iya ini julio julio dulu julio udah baca hehehe udah baca senyata atau semirip apa film ini eh thread sama filmnya setelah diadaptasi nah ini tuh ada tiga ada threads ada buku sama ada film pastinya menurut gue semuanya berbeda karena kalo dari threads kan ga se lebar di buku di buku lebih jelas lagi dengan pembaca pasti membacanya itu dengan imajinasi mereka masing-masing kalo di film kita bikin lebih real di kehidupan kita pasti di makanya kalo dibilang kayak sama ga sih sama yang ada di buku atau di threads ya pasti kita lebih mengembangkan mengembangkan itu dengan cara berbeda lagi yaitu film dengan lebih dekat lebih real lebih bukan yang portrait kebawah itu kan real ya ya udah gimana Julio apa pertanyaannya tambahannya dong udah saya setuju saya setuju selanjutnya kita mah gampang tapi kayak ujian gua ga bisa ujian masuk ini apa gitu kayak lagi mau ngurusin iya iya terus lu pake baju hitam iya karena kan film horror kalo gua pake warna-warni justru lebih horror lu pake warna-warni iya kenapa ya karena mental yang kena iya wow ini kan nyambung banget sama Nadia ingat ada pepatah yang mengatakan apa air beriak keruh udah iya kita serius dong sekali-sekali kalo ngobrol serius serius gua cape banget kalo bercanda-bercanda gua tuh anaknya serius soalnya betul-betul Tazkia Naamya Tazkia Naamya ini film horror lu keberapa ya gua ga tau tapi gua rasa 8 dari 10 film horror di Indonesia isinya Tazkia Naamya beneran deh yakin dan percaya gua kebayang ga lu bisa memerankan project ini gitu loh sampe sejauh ini gitu kalo jauh emang jauh dari Bintaro ke MVP ini kan Julio eh udah kayak mana tadi pertanyaan gua ketiduran gimana lu kan lu udah sering nih main film horror film horror apa yang bikin lu join project ini gitu loh gua join karena pastinya kalo gua akan dapet karakter yang berbeda-berbeda lagi meskipun horornya sama meskipun horornya pasti beda menurut gua diambang kematian salah satu film horor gua yang sangat berkesan yang lain ga? yang lain berkesan tapi ini juga salah satu yang berkesan hahaha hahaha tidak akan kita edit adegan kekasaran lu kekasaran dan kekeresan hahaha hahaha berbeda sama lain karena menurut gua yang ini tuh ga cuma serem doang tapi cerita yang dikemas tuh di dalemnya konfliknya dramanya tuh melebihi juga daripada horornya gitu dan banyak pesan-pesan yang bisa ditangkap oleh penonton kalo nonton diambang kematian seperti apa contohnya? alasannya poin-poin utamanya sebenernya adalah film ini mengajarkan untuk kapan untuk berhenti dan merasa cukup merasa cukup dan apapun itu harus kita hadepin ga ada jalan pintas jalan pintas tidak pernah baik untuk perjalanan panjang tapi alasan kenapa gua ngambil peran ini yang pertama adalah karena gua menemukan karakternya punya warna yang baru yang belum pernah gua mainin sebelum-sebelumnya pasti dari karakter yang gua mainin dan pertama ini dari threads gua pertama kali main dari threads pas gua pertama kali screen test aja ini itu gua ga ada script men jadi gua freestyle dari plot terus ada dari threads yaudah gua kira-kira aja sendiri jadi dari situ akhirnya punya oh angle yang baru terus akhirnya why not give it a choice dan akhirnya karakter ini lumayan beresonansi dengan gua especially untuk nuance karakter yang belum pernah gua mainkan dan jadi dari situ langsung I am in yes that's right menarik sekali lu belum pernah mainin karakter kayak Bastala sebelumnya yes belum pernah terus lu ngembanginnya gimana dari awal gitu kasih air di doain wow enggak dong menjadi syuklen seperti paling kalo bisa cembarin lagi nih gua tapi kan gua pergi bentar doang iya jangan lupa pulang iya bagaimana cara developnya sebenernya iya dari interpretasi yang lu punya dalam kepala lu akhirnya diskusi dengan mas kinoy dari situ akhirnya kita adjust bareng-bareng oh menurut gua kayak gini menurut lu gimana oh menurut gua kayak gini enggak deh akhirnya pas udah kita udah coba dinamikanya ada beberapa adegan yang belum sempet kita coba ada satu atau dua yang gak salah terus akhirnya satu dua adegan itu pada saat kami coba di lapangan akhirnya ya karena pengaruh lu ruangan tempat dan akhirnya kostum dan lain rias juga termasuk akhirnya ya muncullah dinamiknya nanti yang lu liat di trailer sebagian udah lu liat kalo lu udah liat nonton trailernya dan akhirnya sebentar lagi akan nonton di bioskop betul 28 September 2023 filmnya apa judulnya? diambang kematian nonton inget gua selanjutnya eh ini dimana sih syutingnya? kan di Threads si Duarjo kan? kalo di Threads kan si Duarjo ya kalo gak salah juga kalo kita syutingnya di Tegal Tegal di Tegal ya? Tegal Tegal harusnya gitu enggak kan ini ini digampar orang sih kita syutingnya emang di Tegal syuting di Tegal Tegal untuk gara film lokasinya dimana? kira kita udah bener berapa? kita udah bener berapa? udah bener 5 ini harus pake 2B kalo mau buletin jawaban nanti gak kebaca di mesinnya iya oke oke Taskia katanya kamu sempet tidur di Sarang Cobra bener gak sih? Sang Cobra aku denger gimana yang benernya dong kalo salah tulisan gua ini Sang Cobra bener tidur di Sarang Cobra dibalik kalo gak salah Sang Cobra yang tidur di di Sarangnya dia Cobra yang tidur di tempat Taskia hahaha gak ada gue di Sarang Cobra oh gue paham maksud itu kalo di Cobra eh kalo di Cobra hahaha iya ternyata tempat kita base game itu yang di Tegal yang dibuat rumah gue gak tau sampe akhirnya gue nontonin youtube nya promo kita yang isinya kalo gak salah bapak sama bapak yang bapak yang main Rifnu Wikona sama ibu yang main Kina Riosi itu ngobrol jadi gue nonton podcastnya mereka terus baru tau lah kalo gue tidur di tempat yang ada Cobra nya tapi yang tau dari semua pemain itu cuma Bapak Sob gue baru tau ini? gue juga malah gue pikir tadi lu marang enggak bener jadi ternyata kamar mandi yang kita tempatin itu itu full eh jadi suka keluar Cobra di kamar mandi nya tapi lu gak pernah kesitu karena itu kan set rumah rumah ya terus gue kayak pak aku baru tau loh pak setelah melihat ee terus kumlaile apa itu podcast lo nanya gue gue nanya siapa ke podcast jadi ternyata tuh tempat itu tuh di kamar mandi nya spesifik di kamar mandi nya suka adaice aku nuncule nah kan gue berfikir ya untung tidak ada kejadian apa apa sih tapi kalo beneran kejadian atau gimana gue bisa membayangkan gue lagi kayak hah gitu jadi Josh ngayangin kan lucu banget pasti ada orang botor tiba tiba tapi kenapa bapak nggak pernah ngomong ama kita karena dia tahu pasti kita bakal minta pindah karena nggak selamat dong nanti gitu sedangkan tempat itu juga udah dibagusin sama tim lokasi dan kamar mandi paling nyaman emang disitu makanya cobranya juga nyaman disitu benul betul julio selain ceritanya Tashkia tadi enggak ada lo pengalaman seru syuting waktu syutingnya? pengalaman serunya paling karena gue beberapa adegan di alam-alam dan ada satu di gedung sekolah udah langsung mestaat jadi filmnya sci-fi sebenernya jadi kita ke bulan kaget gue film poster kayak gini filmnya sci-fi ya iya 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 plot twist bro ini tuh apa yang gue liat ini di mars iya 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 jadi sebenernya nggak ada sih kalo misalnya untuk kejadian aneh nggak nggak ada lah nggak kayak film horror pada umumnya ada adegan apalah anis digodain lah enggak sih jadi ee kita malah seru main ludo ya iya justru adegannya high pada saat lagi syuting ini jadi kayak misalkan dari kemaren banyak yang interview kayak apa sih yang serem tuh kita dengan muka yang kayak tidak ada gitu karena kan kita syuting di bulan puasa jadi pada di lockerin masuk di locker di locker di locker di nomor-nomerin nah kujinya itu nunggu absensi dipanggil baru aman sekali aman sekali sih menurut gue jadi banyak kan ketauan beneran banyak kan ketauan karena kalo emang kita kayak ngikutin moodnya dari film maksudnya kayak dari beberapa misalkan dari gue gitu jadi Nadia capek coy tapi syuting gue disuruh ngambil emosi dari kita istirahat capek jadi makanya kita lebih banyak ke hahihi ketawa-ketawa sama kru-kru aja iya jadi bonding beliau masak betul saya masak jadi lebih kayak mungkin gue besar lagi bikin acara masak betul sebelum acara masaknya tayang kita lihat tayangan dan kia masak sepertinya ta tara tata engga gak ditintar video di edit oh iya ngasal lo masak disini oh iya dari tadi kita ngobrol gue akan mengulang gue sepertinya akan membuat julio sebel nih nih soalnya udah diulang ditanyain di semua media visit segala coba kita tebak yang mana yang mana coba tebak dulu ya di depan kata-kata awalnya filmnya apa yang ngebenahin film-benahin film lagi enggak itu pertanyaan yang ah standar ini pertanyaan yang sangat mom-blowing apa coba filmnya bercerita tentang apa sih oh oh kagetkan lo berdua bener loh bener gak pernah ditanyain di podcast manapun di bioskop manapun dan dalam sejarah yang berfilm indonesia ini pertama kali juga deh ga salah ada pertanyaan itu lah yang membedakan wah lu brilliant sih di dalam sini tuh lu gak ngeliat aja kan? mata lu berkaca-kaca tapi di dalam gokil gokil kacanya kaca apa nih? 80% kaca film yang 80% gelap dong ayo udah gimana nih filmnya soal apa nih diambang kematian jadi tentang pesugihan tentang pesugihan dimana ada satu keluarga beliau keluarganya Nadia ya keluarganya dan akhirnya dari situ mereka mengorbankan sesuatu dan pesugihan lah jadi setelah kejadian kita itu tadinya keluarga yang harmonis yang baik-baik aja yang bahagia merasa semuanya itu perfect sampai akhirnya tahun 2002 sudah mulai terjadilah keanehan pertama yaitu ibu meninggal secara tragis masukin kepalanya ke panci mendidih nah setelah itu ternyata 10 tahun kemudian lagi kakaknya si mas yoga diperanikan wafda itu juga meninggal secara secara aneh juga lah harus nonton terus akhirnya ya di sini bisa dilihat gimana perjuangan dan perjalanannya bapak dan Nadia untuk bertahan dan akan menjawab kalau hashtag yang dari kemarin tuh dimana Nadia yes dan nama pesugihan apa namanya kandang bubrah kandang bubrah gue pernah denger nih jadi sebenarnya ini ngasih lihat kalau nanti abis nonton ngelihat rumah-rumah tetangga lo yang pada gak selesai-selesai dibangunnya di renovnya kotor terus dia ikutkan nang bubrah fix gak pakai koma waduh maksudnya gak pakai titik salah salah pake tanda tanya sama tanda seru tapi kan yes seru sih karena seru si jivi iya temen seru si jivi betul setuju ki 2022 2012 2022 22 lu katanya 2022 yang akan kenapa-napa kita tidak pernah tau kenapa itu 10 tahunnya dijelasin gak di film kenapa jaraknya tiap 10 tahun tapi gue memang pernah nemuin sebuah artikel ya kalo gak salah dan waktu itu sempet dibahas emang setiap 10 tahun makan korban ya makan korban tapi kayak lo abu-abu siapa selanjutnya siapa selanjutnya gitu jadi lo gak bisa menjaga satu orang doang tapi sayangilah semuanya dan jagalah semua weis 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 udahlah yah udah gak sih tadinya gue mau nyombong teman seru si jivi oke kita adalah satu-satunya bioskop yang diundang ke mvp gak tau ya ada lagi abis ini tapi kan gini ya gue ngerasa si jivi itu seru banget parah parah sih parah gue rasanya kayak amazing 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 banget oke temen seru si jivi pasti akan ngerasa selalu seru ketika ke si jivi wih ini bagus banget bener kan bener apalagi kalo nonton diambang kematian itu akan lebih seru menegangkan menangis semua akan ngerasain cuma di si jivi cuma di si jivi dan si jivi iya pertanyaan seribu kan pertanyaan ke seribu pasti ini mind blowing lagi dong ini sangat mind blowing ini di afrika selatan aja ini gak abis nanya ini nih oke coba oke 2023 nih julio musimnya film horror apa yang membedakan film diambang kematian dengan horror lainnya keren oke wakil jadi kalo misalnya kita liat dari garis astronomis yang dateng tuh lo bayangin temen seru si jivi garis astronomis coba karena kan bulan-bulan kita serius udah masu 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 banyak ngelawaknya tadi mau ngebakar gedung mau ngapain oke di visit sebelumnya bakar gedung kita tiba-tiba kayak punya pemikiran ya kita meeting singkat sama tim promo juga kita manjeru sama kauca kayak bakar gedung tuh seru loh kayak viral hmm bener kan mereka punya asuransi betul tinggal bangun lagi bener kita terkenal yes belum pernah kan mind blowing tuh mind blowing promo yang mind blowing tuh tapi tadi lumayan didukung sama penyiarnya sih penyiarnya lumayan kayak tapi gue lari dulu bawa gitu baru lo bakar baru lo bakar nanti katanya dia abis itu mau jodotin kepala gue jadi gue lupa jadi lupa jadi gue ketika ditanyain penjelasan gak tau gue gak tau atau gue gak menjawab jadi gue setelah 48 jam ya cabul mukanya jadi mirip-mirip gak oh iya bener betul ini tuh setelah di jodotin apa julio sama dibanting di trailer tuh sama wafda kepalanya udah nah ini iya smackdown itu temen seru si jv yang membedakan diamang kematian dengan film horror lain adalah ini film smackdown ini film kia dibanting-banting kia dikasarin ini lanjutan film kars kars keempat lightning the queen tau gak kenapa ada kars kenapa tuh kia karena waktu bikin film diamang kematian ini ada satu talent nih namanya julio namanya julio iya di hotel sama sekali tidak horror gak horror tapi memang kasur kita itu pasti kalau ngadep ke sebelah sini ada cermin iya waktu itu talent koordinator kita kayak mau beli kertas kado apa buat apa buat nutupin cermin di kamar julio kata gue boleh gak prinses aja gitu oh ternyata kars yang dibeli sebuah fun fact yang tidak ada di bioskop lain di podcast lain gini lah cuma di cgv yes menjauh pertanyaan tadi menjauh pertanyaan tadi apa yang membedakan film ini dengan film yang lain film ini yang mungkin ada yang udah diangkat dari threats tapi hal ini kan mengangkut cerita pesugihan pengorbanan juga pengorbanan dan lain tapi garis cerita pesugihan itu kan emang udah sering kita dengar apalagi di Indonesia tentang mistis-mistis dan lain-lain jadi hal seperti ini akhirnya untuk kita bisa tau juga apa sih yang terjadi pada saat lo melakukan pesugihan betul khususnya yang kandang bubrah bener kan gue ngomongnya kandang bubrah kandang bubrah nah dari situ akhirnya ya kita bisa lihat bahwa apapun yang kita lakukan sebenernya ada konsekuensinya dan akhirnya kapan sih untuk cukup berkecukupan itu kapan dan ya dari situ mungkin bahwa message-mesegenya lain bahwa laki-laki dan perempuan bisa jadi temen temen dan bisa support secara altruis antara satu dan lainnya benual dan ya dari situ mungkin pertemanan yang singkat pertemuan yang sebentar tapi yang bisa mengartikan garis cerita keturunan salah cerita keturunan cerita atau mungkin gak tau kita gak tau di film ini seperti apa yes tapi ya kalo ditanya kayak perbedaannya apalagi menurut gue ini horror yang lumayan menyedihkan sih nanti kalo ditonton karena karena kan kemaren juga sempet banyak yang nanya kayak gimana sih ngatur emosinya gitu gue salah seorang yang ngatur emosinya itu lebih gampang disuruh emosional untuk keluarga dibanding untuk pasangan gitu maksudnya kayak kayak di keluarga tuh keluarga tuh menurut gue lebih cepet nyangkutnya gitu di hati gitu nampas yang dapet scriptnya itu juga disini itu kan banyak komunikasinya bareng sama bapak gitu bapak tuh sangat ngasih energi yang besar untuk kita menjadikan karakter kita masing-masing utuh yes dan disini kan diambang kematian sebenernya pengorbanan bapak seorang bapak untuk membahagiakan keluarganya itu versi seriusnya jadi Ci ada cinta pengorbanan betul ada keluarga ada keluarga harmonis keharmonisan ya harmonis ga usah nyanyi juga sih gitu boleh ga? kirain tembak lagu ga sih? belum belum nanti kita ada games oh iya benar benar kita ada games tembak lagu nanti pertanyaan terakhir dari gue ini seriusan main going mudah-mudahan ntar dulu gue nyiapin mental boleh ga sih? iya siapin lah kita breadwork dulu kali ya yang gapas itu gokil breadwork se.. olah apa? olah apa ki? olah rasa olah rasa gokil siap? siap rap? oh belum rabu september 20 1646 kalo lu ga jadi aktris lu ga jadi aktor lu jadi apa? kalo tidak hari rabu hari rabu september 20 1646 sebenernya bedanya cuma karena lu ada tanggal gitu sih iya iya betul kalo ga jadi aktris gue tadinya sempet pengen jadi floor director sumpah 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 karena gua magang floor director gua tanya nih ya ke ampus ya bener oke gua jadi floor director gua suka gua ngerasa emang gua tuh jiwanya menghibur ya menghibur orang walaupun film saya menghiburnya dengan cara seperti ini iya betul tapi aku happy menghibur orang pengennya jadi orang yang berguna untuk bangsa keluarga pertemanan lingkungan oke yang penting itu aja sih sama jangan pernah ikut kandang gubrah sih kata gue iya sih jangan oke semua yang positif lah semua yang positif lo aktris kan juga positif gua pasti nyari kerjaan yang positif juga julio nih pasti pasti mind blowing pecah nih jawabannya nih karena dia yang jawab terakhir pecah pake TJ kan wah pecahan lama lagi yang belum disempurnakan yang belum disempurnakan orlam dan ordal sama organ organ tunggal sorry paling gua dulu sempet kepikiran sebelum jadi acting mau jadi DP wah tapi tetep di film dong iya kan iya kan tapi boleh kan lu jual anakannya sama Ato iya iya jadi di luar dari apa dong di luar dari iya iya yang salah gua lanjut lanjut DP atau ya photographer sekarang udah sambil jalanin foto iya sih itu yang gua jalanin juga sambil sambil melakukan dunia seni perang tapi gua banyak sih sebenernya juga apa gitu makeup artist makeup artist nice photographer gokil terus kayak bikin acara-acara gitu kan anak event anak event anak bahkan anak bahkan anak iya 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 apa itu kenyata senam senam yang iya iya lah iya 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 apalagi bikin acara tadinya sempet pengen jadi director director tapi kalo misalkan kayak penulis mau juga apa susah lagi tuh menurut gue penulis susah ya penulis susah sih menurut gue karena kan harus dari sini kesitu kesitu kesini dedikasi yang kita kadang gak sadarin ya kita 6 tahun loh belajar baca sama nulis oh iya juga ya sampe sekarang nulis aja kagak iya maksudnya pasti pelajaran bahasa Indonesia kita lebih jelek daripada wah Indonesia gua parah banget sih dulu oh nilai gua 46 gua juga segitu-segitu iya sekitaran segitu tuh anak cowok pasti lu duduk di belakang kan iya engga tengah belakang gua di belakang lu berapa lagi bahasa Indonesia lagi gua iya masih lebih bagus lagi maaf banget 7 wah gua engga 7 udah tinggi sih untuk bahasa Indonesia susah men iya 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 tapi mungkin temen-temen gua 100 semua kali ya gua 7 sendiri oh singular iya singular iya bukan iya iya terimakasih udah nonton obrolan nganormi dulu kami iya tapi seru kan lu komen lah kalo mau komen dan subscribe juga kalo mau subscribe terserah urusan lu like lah like lah like lah di like-like itu iya like karena kia udah dibanting-banting disitu like aja udah eh terbuka halo temen seru CGV gua Taskian Amya gua Julia Perengkuan jangan lupa nonton film diambang matian tanggal 28 September 2023 D 2 GV selamat menikmati